selamat menikmati dan akhirnya jadi terus gimana perasaannya sepe banget lah pokoknya judul ini membawa berkah beneran buat kita berdua selain jadi lancar syutingnya, jadinya ada tambahan buat nikahan kita juga iya iya pada saat itu ya tapi tadi mas Denin bilang kan ada mungkin harus menjaga emosional dan segala macam ini bagaimana kalian menjaga emosional itu gitu loh ya untung mas Denny kan banyak bantuin gitu kan jadi agak mudah lah walaupun sebenarnya ya ya sulit lah karena kan kita sering komunikasi ngobrol juga sebelumnya juga lagi kerja bareng juga seperti itu sih jadi oh iya oke kita kenalnya baru oke kenalnya baru jangan dekat dekat jauh-jauh gitu dan aku juga baru pakai hijab pada saat itu kan jadi baru sebulan pakai hijab jadi lagi banyak belajar oh jadi aku belajar juga sih dari film ini ternyata kalau jalan itu sama yang bukan mukrim lakinya harus di depan oh oke jadi pembelajaran buat aku juga oke oke oh gak boleh sentuhan oh gak boleh ini jadi banyak belajar juga sih dari film ini oke nah ini yang menarik di film ini Jud Mariska juga bersama Nah kita juga mengisi soundtrack filmnya gitu kan ya nah ini pada saat diminta untuk mengisi soundtrack gimana? aku bukan penyanyi sih jadi deg-degan banget ya tantangan baru buat aku aku pikir udahlah sebelum syuting tuh tantangan buat aku setelah syuting adalah ditantangannya disuruh nyanyi tapi ya karena kita juga banyak ngajarin terus ada gurunya juga ya alhamdulillah suaranya kayak gitu gak apa-apa tenang pengen tau kabar baru gak? apa tuh? di Radu Chakra tuh ya kebetulan saya siaran di Radu Chakra di Bandung nomor satu tenang alhamdulillah terima kasih tenang luar biasa lagunya keren tenang kalau gitu nyanyi ya sekarang ya boleh boleh oke sekarang kita ke sang suami tercinta Roger Roger selamat ya terima kasih alhamdulillah ya alhamdulillah gimana perasaannya setelah menikah alhamdulillah halal ya pastinya sih seneng banget lah kayaknya juga kita kayaknya harus berterima kasih banget sih ya akhirnya kita jadi diperlancarkan lah kejenjang pernikahannya akhirnya kita bisa setelah menikah amin nah ini kalian udah 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 semua liat hasil filmnya udah? udah udah gimana? surprise surprise banget dengan hasilnya merasa wow ya kita bener-bener wah hasilnya tuh bagus ternyata yang keringat yang sudah kita keluarkan selama ini tidak percuma oke ya ada boleh kasih bocoran gak? boleh C apa tuh C aku kan gak gak ada scene sama Cika kan sama Roger kan asal kalian tau di lokasi syuting 24 jam gak pernah berhenti video call oke Roger kamu gak paham video call sama siapa? dia cuma stop pada saat take take pun juga tetap on dan akhirnya ya sekarang sudah nge-video call-an lagi ya udah nge-video call-an lagi udah aman oke baik sebelum kita ke teman-teman media saya mau tanya ke Bapak Franser Pak Franser target Pak? ada target kah? berapa penonton kah? Roger banyak mengubah aku banyak sekali aku keras banget Roger membuat aku menjadi lembut dan membuat aku pakai hijab juga dia support aku banget walaupun aku dulu kan aku belum pakai hijab kenal sama Roger terus Roger mu'alaf dua kali jadi yang kesebar itu sebenarnya dia sudah mu'alaf oke dia mu'alaf dua kali karena butuh sertifikat itu buat pindah KTP nah aku bener-bener kayak gak ngajarin dia apapun tentang Islam oke jujur aku gak ngajarin dia sholat aku gak ngajarin dia untuk baca surah pendek dia belajar sendiri malahan dia sekarang maksudnya kemarin nikah kasih aku hadiah untuk baca arrohman Masya Allah yang aku pun belum bisa cukup malu pokoknya dia terbaik buat aku oke oke satu pertanyaan pada saat Roger menjadi suami terus dia mengimamin kamu untuk sholat gimana perasaannya eh maaf loh teman-teman dia saya bukan mancing loh senang banget sih senang banget waktu pacaran kan gak boleh ya Roger untuk imamin tapi begitu nikah gak pernah terlintas pikiran aku kalau Roger akan jadi suami aku kayaknya itu gak mungkin begitu dia imamin dia ngajarin setiap dia ikut kajian pulang dari kajian dia cerita sama aku dia kata ustaz begini-gini mengajari secara wudhu yang benar aku setiap sisi malu dan bangga sekali oke sangat bangga oh ini nyati Mas James bakal bikin versi ajari Islam aku dua kita akan lihat ya oke baik teman-teman dan terima kasih dan silahkan untuk bisa berdiri untuk kita selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.